Hai Youtuber, selamat berjumpa di channel kami, di Fakta Dunia. Kali ini kami akan membahas mengenai fakta burung-burung apa saja yang merupakan burung terbesar yang ada di dunia. Penasaran kan? Baiklah, langsung saja kita mulai. Tapi, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan like juga ya. Ayo, kita sama-sama dukung channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Berbicara mengenai burung memang tidak ada habisnya. Burung adalah salah satu jenis hewan yang selalu menarik untuk diamati. Ada banyak jenis burung yang memiliki bulu-bulu wana-wana yang indah. Ada juga burung yang bisa berkicau dengan sangat merduk. Selain itu, ada burung yang bisa membuat kita kagum dengan kemampuan terbangnya. Juga ada burung yang sangat menakjubkan dan ada di dalam membuat saran dengan cara yang tidak biasa dengan burung lainnya. Dan masih banyak lagi hal menakjubkan yang dimiliki setiap jenis burung. Dan ini adalah jenis burung terbesar di dunia. 1. Burung Unta Burung Unta adalah burung terbesar yang masih hidup di dunia dengan berat rata-rata 104 kg dan panjang rata-rata kurang lebih 210 cm. Ketika burung unta bertelur, telurnya merupakan telur terbesar di antara burung lainnya. Telur terbesar di dunia dengan panjang kurang lebih sekitar 13 cm dan berat kurang lebih sekitar 1,5 kg. Unta memegang rekor kecepatan darat tercepat dari burung manapun. Kecepatan burung unta mencapai 70 km per jam. Selain itu, fakta menakjubkan lainnya dari burung unta. Diduga burung unta memiliki mata dengan diameter paling besar di antara binatang lainnya. Yaitu sekitar kurang lebih 5 cm. Sebagai diameter terbesar di antara semua hewan darat. Dan tentu saja burung unta memiliki kemampuan bertahan di lingkungan yang panas dan kering. Burung unta berasal dari aplika, tetapi dibudidayakan di seluruh dunia. Terutama untuk kulit, juga digunakan untuk produk kulit, dan juga daging yang sangat berguna. 2. Burung unta Somalia Burung unta Somalia diakui sebagai spesies yang berbeda dengan burung unta. Diketahui sebagai burung terbesar di dunia yang masih ada, burung ini rata-rata memiliki tinggi kurang lebih 2,7 meter dengan berat badan kurang lebih 156 kg. Memang burung besar ini mereka tidak bisa terbang, tapi mereka hewan yang memiliki dua kaki dengan kemampuan lari tercepat di dunia, yaitu kurang lebih mencapai 70 km per jam. Dulu, ilmuwan berpikir bahwa hanya ada satu spesies burung unta, yang terdiri dari banyak spesies salah satunya burung unta Somalia. Namun, pada tahun 2014 disepakati bahwa burung unta Somalia adalah spesies yang berbeda dengan burung unta. Perbedaan utama dari penampilan keduanya adalah burung unta Somalia memiliki leher yang cenderung berwarna kebiruan, sehingga kadang disebut juga burung unta berleher biru. Sementara secara ukuran, burung unta Somalia hampir serupa dengan burung unta, namun umumnya lebih kecil sehingga menjadi spesies burung terbesar kedua di dunia. Yang ketiga adalah burung terbesar lainnya, yaitu kasuari selatan. Sementara burung yang berada di urutan ketiga adalah burung kasuari selatan, mereka disebut kasuari selatan karena habitatnya yang berada di sebelah selatan Papua Nugini hingga ke Australia. Ada dua lagi spesies kasuari yang lain, namun kasuari selatan adalah spesies terbesar. Menurut San Diego Ju, menyebut bahwa kasuari selatan bisa mencapai tinggi 1,7 meter dan berat 76 kilogram. Selain besar, kasuari juga adalah salah satu burung yang paling berbahaya di dunia. Kakinya yang kuat dipelengkapi kuku tajam, yang bisa dipakai menyerang maka hati-hati ya terhadap burung ini karena serangan bisa berakidat patah. Burung terbesar dengan urutan keempat adalah kasuari utara. Spesies kasuari lainnya yang juga berukuran luar biasa adalah kasuari utara yang hidup di sebelah utara dan barat Papua Nugini. Dari penampilan terlihat bahwa kasuari utara berbeda dengan kasuari selatan karena memiliki leher berwarna kuning, maka mereka punya sebutan lain yaitu kasuari berleher kuning. Selain penampilan yang berbeda, kasuari utara juga punya ukuran yang lebih tinggi yaitu mencapai 1,5 meter dan berat sekitar 50 kilogram. Seperti kasuari selatan, kasuari utara pun berbahaya dan bisa cukup agresif terutama kasuari betina yang sedang memiliki anak. Jadi, merhindari dekat-dekat dengan kasuari. Burung urutan terbesar kelima adalah emu. Selanjutnya ada emu, bulung endemik dari Australia. Secara bobot, emu memang hanya berada di urutan kelima dari data ini karena hanya mencapai berat kurang lebih 45 kilogram. Namun, laman Britannica menyebut bahwa tinggi mereka mencapai lebih dari 1,5 meter sehingga sebenarnya termasuk salah satu bulung tertinggi di dunia. Emu masih berkerabat dekat dengan kasuari sehingga penampilan mereka sangat mirip. Namun, mereka tak memiliki warna yang mencolok seperti kasuari. Emu memiliki kecepatan yang luar biasa yaitu mencapai 50 kilometer per jam. Selain itu, mereka juga diperlengkapi kaki yang kuat dan kuku yang tajam untuk mempertahankan diri. Burung terbesar yang ke-6 adalah Pinguin Kaisar. Burung yang berada di urutan ke-6 adalah spesies pinguin terbesar di dunia, yaitu Pinguin Kaisar Aptinodayet sporseri. Pinguin ini bisa memiliki bobot hingga 40 kilogram, sedangkan tinggi mereka bisa mencapai kurang lebih 1,1 meter. Mereka hidup di Antartika, yaitu tempat terekstrim dengan suhu udara yang sangat dinin dan bisa mencapai minus 60 derajat celcius. Selain mampu bertahan di kondisi ekstrim tersebut, Pinguin Kaisar juga menapcuskan karena merupakan burung penyelam terdalam di dunia. Untuk mencari makanan, mereka bisa menyelam hingga kedalaman lebih dari 550 meter. Mereka juga bisa bertahan di dalam air hingga 20 menit lamanya. Burung terbesar yang ke-7 adalah Rea. Spesies burung terbesar di Amerika Selatan dengan tinggi hingga 1,5 meter dan bobot sekitar 23 kilogram. Mereka mengandalkan kecepatan untuk menghindar dari bahaya, sama seperti burung unta dan emu. Namun mereka terancam punah oleh manusia yang memburu mereka untuk mengambil daging dan telurnya. Keunikan yang dimiliki burung ini bukan berada pada si betina, melainkan Rea jantan. Karena Rea jantan yang akan menjaga telur setelah anak-anaknya yang baru menetas, Rea jantan akan menjadi agresif selama menjalankan tugasnya. Bahkan kepada Rea betina jika ia terlalu dekat. Namun saat bukan muslim kawin, Rea adalah burung yang sangat senang bersosialisasi. Nah itulah 7 spesies burung terbesar di dunia. Menurutmu yang mana yang paling unik dan luar biasa? Silahkan tulis di dalam komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!